Manusia tak pernah luput dari salah, baik salah lisan maupun perbuatan, baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala maupun sesama manusia. Jika bersalah, tentu saja hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengakui kesalahan dengan jiwa besar yang dibarengi dengan rasa penyesalan. Dalam sejarah Islam, terdapat kisah mengakui kesalahan yang terkenal berasal dari manusia pertama di bumi, Nabi Adam AS dan istrinya Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mirsa khalifah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan hidup kita, orang-orang yang bertobat dari masa lalunya, orang-orang yang berhijrah dalam kehidupannya, semua orang punya masa lalu, mungkin semua punya dosa-dosa di masa lalu, maka pertobatan adalah merupakan jalannya untuk menghapus semua yang telah lewat dan telah berlalu. Tapi para ahli ilmu menyampaikan bahwa syarat dari pertobatan adalah salah satunya adalah penyesalan. Setelah dia mengakui bahwa dia yang dilakukannya adalah kesalahan, maka kemudian dia mendapatkan penyesalan ada dalam dirinya. Karena sesungguhnya, kalau seseorang belum menyesali, maka sebenarnya dia belum mengakui salah. Orang yang mengakui salahnya, kemudian dia menyesali, itu membuktikan bahwa dia siap untuk bertobat, dan itu merupakan salah satu syarat diterimanya tobat. Islam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini, Khalifah kembali menghadirkan kepada anda kisah dan hikmah kehidupan yang terangkum dalam kekayaan sejarah Islam. Ya, Nabi Adam AS dan Hawa adalah manusia yang pertama kali melakukan kesalahan. Orang tua manusia di seluruh dunia ini lalu mengakui kesalahannya dan bertobat. Seperti yang kita ketahui, Nabi Adam AS dan Hawa telah mengikuti hasutan iblis untuk memakan buah dari pohon terlarang, yakni buah khuldi. Akibat kesalahan itu, keduanya dikeluarkan dari surga dan turun ke bumi. Lewat peristiwa ini, Allah subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan kepada anak cucu Adam dan Hawa bahwa mereka adalah makhluk yang akan melakukan kesalahan. Lalu mereka diminta mengakui kesalahannya dan memohon ampunan kepada Allah ta'ala. Bisa kita lihat, ketika iblis yang juga berbuat salah karena dia menggoda Adam, dia mengganggu Adam dan istrinya, maka iblis tidak menyesal. Maka hati-hati menjadi pengikut iblis, karena iblis tidak menyesal. Iblis justru mengatakan bahwa, Dikarenakan engkau telah menyesatkan aku, jadi yang berbuat siapa, yang dituduh siapa, itu adalah temannya iblis, itu anak buahnya iblis. Seharusnya, seperti Adam AS, begitu dia berbuat kesalahan, apa yang dilakukan? Bahwa Adam itu talaki, talaki adalah mengambil orang yang tadinya pergi, jauh, tiada, kemudian mendekat, kemudian belajar. Fitrah manusia saat melakukan kesalahan adalah merasa malu. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Adam AS dan Hawa. Malu bermaksud kepada Allah ta'ala, pemilik alam semesta. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala, membimbing lisan keduanya, untuk mengakui kesalahan dan memohon ampun. Doa mohon ampunan yang diucapkan Nabi Adam AS dan Hawa ini, telah Allah ta'ala abadikan dalam Al-Quran, Surat Al-A'raf, Ayat 23. Keduanya berkata, Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika engkau tidak mengampuni kami, dan memberi rahmat kepada kami, niscaya, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, doa ini bisa kita contoh dan panjatkan saat memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Rabb, kami telah menganiaya diri kami sendiri, maka kalau bukan engkau yang mengampuni dan merahmati, maka sungguh aku termasuk orang-orang yang merugi. Maka, ini adalah kalimat-kalimat yang disampaikan, dibacakan oleh Adam dan istrinya ketika setelah berbuat dosa. Menarik, bahwa, begitu lah manusia, bahwa bentuk penyesalan ketika seseorang menyesal itu, diantaranya adalah mendekatlah kepada Allah, Sebagaimana Adam mendekat pada Allah. Kisah Nabi Adam AS dan Hawa ini memberi kita pelajaran agar mendekat kepada Allah Ta'ala saat dilingkupi malu dan sesal atas kesalahan yang kita perbuat. Ternyata tidak hanya Nabi Adam AS dan Hawa, keturunan mereka pun melakukan kesalahan, yaitu melakukan pembunuhan pertama yang terjadi di bumi. Salah satu karunia yang diturunkan kepada pasangan Nabi Adam AS dan Hawa adalah memiliki keturunan kembar yang berpasang-pasangan. Diriwayatkan dari Ibnu Ishaq dalam Tafsir Bagawi dan Tafsir Al-Qurtubi bahwa Hawa melahirkan 40 anak dengan 20 kali mengandung dan melahirkan. Ketika anak-anak tersebut tumbuh dewasa, Allah Ta'ala memperbolehkan mereka menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Dengan syarat, salah satu pasangan kembar menikahi salah satu pasangan kembar lainnya. Qabil bersaudara kembar dengan iklimah yang berparas cantik. Bertukar pasangan dengan labuda, saudara kembar habil yang berparas biasa. Hal ini membuat Qabil tersulut dengki kepada Habil. Sebagai ayah, Adam AS prihatin dengan apa yang terjadi pada anaknya. Lalu solusi pun datang dengan cara berkorban. Ya, barang siapa yang kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka berhak menikah dengan iklimah. Habil memilih hewan ternaknya yang paling bagus untuk berkorban. Sementara Qabil memilih tumbuhan yang buruk untuk dikorbankan. Ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kurban Habil. Atas hasil tersebut, rasa dengki Qabil semakin menjadi-jadi. Ia pun mengikuti bisikan setan untuk membunuh Habil. Maka terjadilah dosa yang pertama kali, yaitu ternyata dosa pertama kali adalah pertumpahan darah di muka bumi ini. Karenanya ini persis seperti yang disampaikan oleh malaikat ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengabarkan pada malaikat bahwa Allah akan menciptakan khalifah di bumi ini dan ternyata malaikat protes saat itu dan mengatakan bahwa bagaimana kau ciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan melakukan pertumpahan darah. Dan benar, ternyata apa yang dikatakan malaikat benar dan kemudian pertumpahan darah terjadi. Bahkan antar sodara kandung. Maka kisah dua anak Adam diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kemudian singkat kata adalah yang satu membunuh sodaranya. Begitu mati, karena saat itu mereka adalah makhluk-makhluk pertama di muka bumi ini. Maka tidak tahu harus berbuat apa dengan jasad, dengan jenazah sodaranya itu. Maka kemudian ketika dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutus burung, yaitu burung gagak. Allah berfirman Maka Allah mengutus burung gagak yang saling membunuh dan akhirnya kemudian mati salah satunya. Allah menyampaikan Untuk menunjukkan padanya bagaimana caranya dia memakamkan sodaranya. Jadi burung itu kemudian oleh Allah dihadirkan untuk mengajarkan bagaimana caranya kalau ada yang meninggal kemudian jasadnya diapakan. Maka ditunjukkan di hadapan itu, makanya kemudian dia mengambil pelajaran. Yang membunuh mengambil pelajaran bahwa dia berkata, Jadi dia mengatakan bahwa celakalah aku, masa iya saya tidak bisa berbuat seperti burung itu, yang dengan itu maka saya bisa mengupurkan jasad sodaraku. Ini kalimat yang menarik, walau para ahli tafsir berbeda pendapat tentang anak dari Adam AS yang membunuh ini, apakah dia adalah orang yang betul-betul bertobat atau tidak. Tapi yang pasti adalah bahwa ada kalimat yang menarik tentang pertobatan, yaitu penyesalan. Pas bahamina nadimin, maka dia termasuk orang yang menyesal. Selanjutnya adalah kisah Abu Bakar As-Siddiq yang melakukan kesalahan kepada tiga sahabat mulia. Seperti apa kisah lengkapnya? Kalifah Islam pertama, Abu Bakar As-Siddiq merupakan manusia mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Namun, sama seperti manusia lainnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga tak luput dari salah. Selamat Quraish. Di antara kisah yang menarik adalah ketika Abu Sufyan datang ke Madinah untuk melakukan perjanjian baru setelah perjanjian Sulhudaibiyah dibatalkan. Ya, Abu Sufyan adalah salah satu pemimpin utama Quraish di Mekah yang menentang Nabi Muhammad SAW beserta ajarannya. Kemudian, Abu Sufyan menyusuri salah satu jalan di Madinah dan bertemu para sahabat yang tergolong fakir dan lemah. Mereka adalah Bilal bin Rabbah, Salman al-Farisi, dan Suhaib al-Rumi. Saat itu peristiwanya adalah setelah tahun 6 Hijriah. Artinya, setelah perjanjian damai antara muslimin dan Quraish yang sepakat untuk tidak perang selama 10 tahun. Salah satu isi perjanjian damainya. Dan saat itu peristiwanya tentu muslimin sudah di atas angin. Jadi sudah lebih menang dibandingkan orang-orang Quraish. Ketika suatu saat, lewatlah Abu Sufyan di hadapan tiga orang ini. Tentu, Abu Sufyan dulu pembesar Quraish. Dan teman-teman Abu Sufyan yang dulu juga menghinakan tiga orang ini. Sekarang mereka mulia. Mereka orang beriman. Dan orang beriman saat itu sedang di atas angin. Posisinya mereka sedang menang. Maka, tiga orang ini begitu Abu Sufyan lewat, mereka berkata. Mereka mengatakan bahwa ini pedang-pedang kita ini belum nyampe lehernya musuh Allah. Belum sampai leher musuh Allah. Maksudnya adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan juga paham. Maka ketika itu Abu Bakar Asyid di Quraish. Yang mendengarkan kalimat tiga sahabat itu, menegur tiga sahabat itu dengan keras. Di antara kalimatnya adalah, apakah kalian ucapkan itu pada seorang Abu Sufyan? Abu Sufyan adalah pembesar Quraish. Apakah kalian berani mengucapkan kalimat itu? Kisah ini kemudian diceritakan oleh Abu Bakar Asyid diq kepada Rasulullah SAW. Guna mendapat petunjuk. Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar Asyid diq. Apakah teguran Abu Bakar Asyid diq kepada tiga sahabat tersebut adalah bentuk ungkapan marah kepada mereka? Jika benar, maka Allah akan marah kepada Abu Bakar Asyid diq karena Allah akan marah kepada orang yang marah terhadap kekasihnya. Karena takut mendapat murka dari Allah SWT, Abu Bakar kembali menghadap Bilal bin Rabbah, Salman Al-Farisi, dan Suhaid Ar-Rumi. Ketika Abu Bakar mendapatkan kalimat Nabi, langsung segera menemui tiga orang sahabat mulia itu, kemudian berkata, Apakah aku membuat kalian marah, wajah saudaraku, pada tiga sahabat itu? Mereka mengatakan, tidak, kalimatmu tidak membuat kami marah. Jadi artinya bahwa dia segera meminta maaf. Ini menarik, kalau ada kesalahan, lebih baik segera minta maaf, lebih baik segera melakukan pertobatan daripada berlama-lama di dalam dosa. Karena dosa akan menghadirkan dosa, bohong akan menghadirkan bohong berikutnya. Maka segeralah bertobat untuk memutus mata rantai syaitan. Pemirsa Khalifah, jika kita melakukan kesalahan kepada Allah SWT, maka Islam mengajarkan untuk segera mengakui kesalahan, menyesalinya. Lalu bersungguh-sungguh untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Berbuat kebaikan dan tentu saja mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya, terdapat hikmah yang besar dibalik kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Allah SWT ingin manusia mengenal Allah SWT sebagai sang afu, maha pemaaf, sang ghafar, maha pengampun, sang tawab, maha menerima tobat, dan sang khabir, maha mengetahui. Ya, mengetahui kesalahan sekecil apapun yang manusia perbuat. Bahwa bentuk penyesalan ketika seseorang menyesal itu diantaranya adalah mendekatlah kepada Allah. Sebagaimana Adam mendekat kepada Allah, fatalakko Adam, talaki pada Allah. Jadi mendekat, jangan semakin menjauh dari Allah. Karena kita berbuat salah, mendekatlah pada Allah. Kemana Allah didekatinya? Didekatinya di rumahnya, di masjid Allah. Dimana Allah didekati? Di majlis-majlis ilmunya. Berkumpul sama orang-orang soleh, para wali Allah SWT. Berkumpul dengan orang ahli ilmu. Itu adalah tempat, cara kita untuk mendekat pada Allah SWT. Dengan cara beribadah pada Allah. Dengan cara bermunajat pada Allah. Itu semua mendekat pada Allah. Talaki mendekat pada Allah SWT. Lalu, bagaimana kalau kita melakukan kesalahan kepada sesama manusia? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kesalahan kita kepada manusia, maka mohon ampunlah pada Allah SWT. Beristighfarlah yang banyak. Seperti Nabi beristighfar sehari tidak kurang dari seratus kali. Tetapi juga minta maaflah kepada orang yang kita pernah zulimi itu. Kita punya dua sudut pandang yang menarik. Yang pertama adalah sudut pandang harapan, roja. Dan yang kedua adalah sudut pandang al-khawf. Yaitu rasa takut kita pada Allah SWT. Tinggal mana yang paling manfaat untuk keimanan kita, maka pakai salah satunya. Sudut pandang harapan adalah hadis Nabi SAW. Ketika Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, bahwa ketika ada hamba melakukan kesalahan, minta ampun. Melakukan kesalahan lagi, minta ampun lagi. Melakukan kesalahan lagi dan seterusnya. Maka di setiap dia kembali kepada Allah, Allah mengampuni. Dan Allah mengatakan, mengapa aku ampuni? Karena dia tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni. Sahar Allah. Allah maha mengampuni. Ini adalah harapan. Maka jangan malu kembali kepada Allah. Mungkin kita berperkesalahan lagi, tapi segera kembali kepada Allah. Tetapi yang kedua adalah sudut pandang hauf. Dan itu rasa takut kita pada Allah SWT. Bahwa takutlah pada Allah. Jangan bermain-main dengan dosa. Karena kita tidak pernah tahu kapan berakhirnya usia. Dan kita khawatir. Kita ini melakukan dosa itu. Kemudian itu adalah hari akhir kita. Artinya kita, Kita su'ul khatimah. Itu mengakhiri kehidupan saat sedang berbuat dosa. Berhati-hatilah dengan hari itu. Hari ketika orang mempermainkan dosa dan pertobatan. Maka semoga Allah SWT memberikan kepada kita perlindungan dari dosa-dosa. Semoga Allah mengampuni kita. Dan semoga Allah memberikan iman pada kita yang terus mengontrol. Kalau ada perbuatan yang salah, Maka ada rasa penyesalan dalam hati kita. Dan Allah maha pengampun. Wallahu ta'ala lambiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!